Aktivitas penambangan mas tanpa izin di Kabupaten Merangin terus saja terjadi, bahkan sudah beberapa kali dilakukan penindakan hukum, namun belum juga ada efek jerak kepada pelaku peti tersebut. Bahkan baru-baru ini tim opsional Polres Merangin kembali melakukan operasi dalam memerantas pertambangan mas tanpa izin, berdasarkan laporan yang didapatkan dari masyarakat, bahwa ada aktivitas peti di desa Bioko Tanjung Kecamatan Bangko Barat, berdasarkan laporan tersebut, tim opsional Polres Merangin langsung bergerak ke TKP dan menemukan para pelaku tengah bekerja sebanyak 10 orang berhasil dibekuk di satu lokasi. Di tempat berbeda, polisi juga mengamankan 2 orang diduga kurir penada emas hasil dari kegiatan peti. Dari tangan sang kurir, pertugas berhasil mengamankan emas seberat 29 gram. Pelaku akan dicerah dengan Pasal 161 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2020, Perubahan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ada penggara pun yang kita amankan, yaitu sel humbus masing-betik terisi mineral emas kurai segerat 29 gram dan satu jurid mobil Toyota Airus warna hitam, mempunyai DH 8337 FB.